Bupati Murwali, Dr. Nandas Asli meletakkan batu pertama Pondok Pesantren Tafiz Al-Quran Nurul Hufas Putra pada selasa 8 September 2020. Pembangunan Pondok Pesantren tersebut berlokasi di Jalan Transosu, Kecamatan Bungku Barat, Keupatan Murwali. Peltakan batu dilakukan bersama anggota DPRI Komisi 9 sekaligus Ketua Komda Al-Hayrat Dr. Nandas Anwar Rahafid, MSI. Hadiri antaranya, Kepala Kedepak Murwali Burhanuddin, Koordinator Pondok Pesantren Tafiz Putra Nurul Hufas Murwali, Abdul Aziz SPDI, Jamat Bungku Barat, Jalaluddin, Kepala Desa Wosu Ismail Rahman, para Santri dan Santriwati Pondok Pesantren Tafiz Al-Quran Nurul Hufas, serta orang tua Wali Santri. Membina beberapa kecamatan Pak Bupati, kecamatan Wita Ponda, infrastrukturnya sudah lengkap di Kompleks Mesjid Raya, Wita Ponda itu, ada rumah Tafiz, ada asrama, dan ada rumah... Pornator Tafiz Abdul Aziz dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah Kaupatin Murwali. Dalam memfasilitasi dan mendukung pembangunan Pondok Pesantren, ia berharap agar segala kebaikan yang tercura dapat membawa keberkahan bagi bumi TPA Samurwali. Kesehatan, kesempatan, sehingga bisa kita berkumpul semuanya, lebih khusus dengan adingan saya. Sementara itu, anggota DPRI sekaligus pembina Yayasan Tafiz Nurul Hufas, Anwar Hafid menuturkan ini adalah awal yang baik untuk kebangkitan Tafiz di Kabupaten Murwali. Menurutnya, semangat tersebut tidak luput dari dukungan dan bantuan dari pemerintah daerah. Mantan Bupati Murwali dua periode tersebut juga menyampaikan rasa bangganya terhadap publik interes yang menggeliat atas pembangunan sekolah-sekolah religius atau berbasis keagamaan di Murwali. Olehnya, Anwar Hafid bertutul hal tersebut mesti didukung dengan upaya yang besar untuk menakomodirnya. Hal senada disampaikan Bupati Murwali mengenai banyaknya peluang yang tersedia bagi para santri. Tasli menyebut hal itu adalah gembaran buah yang akan didapatkan. Tasli menghimbau agar segera memanfaatkan wadah tersebut. Menurutnya, hal itu akan memberikan sumbangsi besar bagi Kabupaten Murwali. Selanjutnya, Tasli menambahkan dalam mendukung upaya pengembangan sekolah keagamaan di Kabupaten Murwali, pemerintah daerah juga telah bekerja sama dengan Pondok Pesantren Nurul Iman Wosu untuk mengirim santri ke Yaman dalam rangka mengikuti pendidikan di luar negeri. Di akhir sembutannya, Tasli berpesan agar komunikasi serta koordinasi terus terjalin, sehingga eksistensi dari Pondok Pesantren tidak dijadikan alat oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menggoreng isu agama dan memecah belah persetuan di Kabupaten Murwali. Diketahui, tahun 2020, pemerintah daerah mencairkan dana kurang lebih sebanyak 5 miliar rupiah. Hal tersebut merupakan bentuk apresiasi dan dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan SDM di bidang keagamaan, baik itu di sekolah-sekolah maupun di Pondok Pesantren yang berada di Kabupaten Murwali. Kalau orang khusus, tadi itu sukanya yang tinggi-tinggi. Kalau perlu, dunia. Jadi kami punya kelebihan ini maka gampang. Suka menghayal yang tinggi-tinggi, tapi alhamdulillah dengan suka menghayal itu, ini kita juga buatnya yang selalu yang... Terima kasih.